Hai sahabat Kompas TV. Sekarang aku lagi barengan sama para pemain Gadis Kretek. Hai teman-teman. Si akrab teman-teman. Oke, aku langsung perkenalkan dulu ya, ada Mbak Diasastro di sini. Halo. Sebagai? Dasiah. Ada Putri Marino sebagai? Arum. Sebagai Arum. Dan juga Mas Aryo Bayu. Saya sebagai Suraya. Dan Mas Arya Saloka sebagai? Saya sebagai Lebas. Oke, lengkap ya ini pemain utama, pemeran utamanya semua. Oke, aku langsung aja tadi di pesenin, katanya jangan panjang-panjang. Tapi kalau panjang ya udah lah ya. Saya suka sekali panjang-panjang. Mungkin aku ke Mbak Dian sama Mas Aryo dulu yang aku udah nonton di episode pertama itu jadi highlightnya banget nih untuk di episode pertama itu. Gadis Kretek ini kan love story ya Mbak Dian. Tapi menurut Mbak Dian sendiri, mana yang sebenarnya paling penting dari cerita Gadis Kretek ini? Cerita cintanya Suraya dan Dasiah atau sejarah industri Kretek di Indonesia? Hmm, kayak cerdas-cermatnya ya pertanyaannya. Iya, iya, iya. Tapi kalau aku ngeliatnya memang porsinya lebih besar romancenya sih. It is a love story. Ini adalah kisah cinta. Tapi memang settingnya itu yang bikin cerita ini sangat menarik dan berbeda daripada kisah cinta yang ada. Yang ada di market gitu. Bahwa memang settingnya adalah latar belakang industri Kretek Indonesia yang memang sangat kuat dan sangat menarik untuk diangkat gitu. Dan yang aku suka sih particular karena cerita ini tuh berporos di sebuah tokoh perempuan yang sangat progresif untuk zamannya. Zaman itu. Khususnya untuk industri Kretek ya, karena industri Kretek itu sendiri juga sangat patriarkis juga. Jadi buat dia bisa punya pikiran mau membuat perubahan aja itu merupakan sebuah prestasi gitu. Dan itu tergambar dari karakternya Suraya ya, yang diperankan oleh Mas Aryo Bayu. Bahwa di jaman itu seorang Suraya ini sangat mendukung keputusannya Dasia gitu. Mendukung seorang perempuan yang pada saat itu mungkin masih diremehkan lah gitu. Apakah ini sebuah message juga yang mau disampaikan dari film ini? Maaf, serial ya? Ya, itu salah satu message-nya mungkin ya. Tapi kalau kita kembali ke narasi atau bagian dari storytelling-nya, Raya dan Dasia itu sebenarnya dua tokoh yang sama. Raya itu sebenarnya sebuah outcast. Dia itu tidak diterima di masyarakat. Dia itu outlier lah di dalam center cerita kita ini. Dan di saat Raya juga bertemu dengan Dasia, itu akhirnya dia merasa bahwa, wow ada seorang perempuan di era dan latar belakang sangat patriarkis, sangat hirarkis dan sangat maskulin sekali. Kok ini ada perempuan yang ingin mendobrak pada di bawah itu? Jadi pas Raya melihat karakteristik dari Dasia seperti itu, dia jadi lama-lama jatuh hati lah bisa dikatakan. Dan kayaknya juga Dasia juga menginspirasi Seraya dalam berkarir di dunia. Betul. Itu menarik sih. Dan menurut aku message-nya juga masih relevan banget ya sama kita sekarang gitu. Banget. Oke, untuk kalian berdua, ini aku ke Mbak Dian sama Mas Aryo dulu ya. Ini kan juga diputar di Busan International Film Festival. Ada makna khusus nggak sih pengutaran serial ini di Busan buat kalian sebagai pemain? Buat aku personally, aku bangga banget. Karena seperti yang aku tahu, ternyata yang tahun ini Indonesia itu memang lagi ditaruh sebagai spotlight. Tapi buat kita, serial kita Garis Kretek bisa diputar di sana, sebagai salah satu dari jajaran itu, kita tuh kayak rasanya kita kayak bawa bendera Indonesia gitu loh. Dalam bentuk yang berbeda gitu. Banyak orang yang tahu bahwa South Korea itu lagi maju banget. Ini perfilmannya, industri dramanya. Jadi buat kita bisa diundang di situ di sebuah perayaan internasional. Mereka menurut aku itu sesuatu yang sangat humbling, tapi juga buat kita sangat bangga. Oke, Mas Aryo gimana? Ya, serupa sama Dian. Kami di sana tuh pokoknya have fun banget pertama juga ya. Kita juga bisa mengeksibisikan Gadis Kretek di Korea, di Busan, dimana juga kan banyak elemental-elemental yang ke Indonesiaan begitu ya. Dari historinya Kretek, dari kostum-kostum kita, dari budaya kita. Jadi cukup bangga juga kita bisa mempromo negara kita lewat medium cerita kita. Ternyata untuk bikin harum nama Indonesia nggak harus jadi atlet sih. Iya, iya. Wow, tapi jadi atlet tuh keren juga. Membawa bendera Indonesia, atlet keren. Ternyata menjadi kalian juga keren gitu. Kita atlet tapi di bidang seni ya? Betul. Oke, aku lanjut ke Putri dan juga Arya ya. Putri mungkin ini kan, apa namanya, karakter yang dimainkan sama Putri dan juga Arya ini menjadi generasi penerus ya ceritanya di Gadis Kretek ini. Mungkin ini bisa relevan sama anak-anak muda sekarang gitu. Kenapa sih kira-kira kita harus sebagai anak muda harus nonton serial ini? Boleh silakan, siapa mau Arya atau Putri? Ayo, Arya. Apa ya? Kenapa anak muda harus nonton serial ini? Karena pastinya ya seperti tadi Mas Arah dan Mbak Dian bilang, ini karya anak bangsa loh. Maksa kita nggak mau nonton karya anak bangsa sendiri? Kita harus memajukan film kita sendiri, kita harus punya trust terhadap karya dari anak bangsa sendiri. Jangan kita cuma trust terhadap karya luar aja kalau menurut saya ya gitu loh. Karena mungkin krisis yang, menurut saya krisis yang kita hadapi di film ini, mungkin marketnya memang belum trust terhadap karya bangsa kita sendiri gitu. Sedangkan malah trust sama karya di luar yang memang di luar bagus, tapi belum tentu semua yang di luar juga bagus. Tapi mereka udah langsung percaya begitu loh. Salah satunya itu. Dan pesannya di sini juga love story-nya sangat indah. Pesan yang lain pun dari industri kretek kita bisa melihat awal-awal industri kretek ini hadir di Indonesia gitu kan. Bahkan tadi Mbak Dian sempat cerita juga dan Mas Arah juga cerita industri kretek ini bahkan dimulainya jauh sebelum era tahun 60an gitu kan. Tapi mulai bergerak dan berkembang di tahun 60an bahkan bisa sampai sekarang industrinya sangat luar biasa. Oke. Untuk Putri, ini kan basicnya novel ya. Susah gak sih memerankan karakter Arum di Gadis Kretek ini yang basicnya novel jadi sebuah karya visual gitu? Oke kalau kita baca bukunya, Arum itu di bukunya ada di part paling akhir. Nah kalau di sini dia akan membantu Lebas untuk menemukan sosok jendiah ini gitu. Yang pasti baca bukunya, baca skripnya, karena di skripnya udah detail sekali. Terus ngobrol dengan pemain yang lain, diskusi dengan Kamila Andini dan Mas Iva. Banyak ngobrol, banyak kita ketemu reading juga lama ya. Jadi di situ kita gunakan waktunya untuk mendalami karakter masing-masing. Oke. Terus kenapa sih kira-kira menurut Arya dan juga Putri gitu, terserah siapa yang mau menjawab gitu ya, ini harus dibuat serial. Kenapa gak film aja, menurut kalian sebagai pemain apakah kurang kalau misalnya ini dijadikan film makanya harus jadi serial gimana? Kalau menurut aku ya, kayaknya kalau dibuat film akan terlalu compact, terlalu, bukan sempit juga ya bilang ya. Terlalu buru-buru untuk menceritakan tentang sosok dasyah ini yang emang harus dibuat sedetail mungkin. Emang harus dibuat se... apa ya, pokoknya harus dibikin enak gitu. Gak diburu-buru harus dikenal karakternya seperti apa, pertemuan-pertemuan dasyah ini yang emang porosnya adalah di dasyah dan orang-orang di sekitarnya dia. Kalau dibikin film kayaknya terlalu terburu-buru dan kayaknya susah juga untuk mengenal sosok dasyah hanya dalam jangka waktu 2 jam mungkin. Apalagi kan ini sebenarnya kan beda generasi kan. Sebenarnya kalau kita baca novelnya tuh ada 3 generasi loh. Ada dari kakeknya masih muda, ini kan kita genis si bakatnya yang muda, seorang anaknya yang muda kan gitu. Mungkin tadinya bahkan mereka sempat planning mau bikin serial karena mau 3 generasi kali. Mungkin, dari semuanya dari buku ya mungkin. Sebuah kode keras juga. Boleh ditangkapnya tim Netflix ya. Sebuah kode keras dari para pemain. Arya tadi kayaknya mau jawab ya? Iya, saya nggak jauh dari putri sih. Karena memang kenapa dibuat series pastinya mau informasi yang lebih luas lagi kan. Karena kalau film kan mungkin kita dapat durasi yang 2 jam mungkin atau bahkan kurang. Yang dimana informasinya kayaknya tanggung. Tapi ketika dibuat series kan informasi bisa lebih luas. Bisa lebih mengenal karakter Jengnya sendiri, Arum sendiri, Suraya sendiri dan Lebas dan all case lainnya gitu. Ya lebih seperti itu sih mungkin. Oke, kalau dari episode pertama saya ngeliat Arya Saloka itu perannya anak yang pembangkang. Apakah benar seperti itu? Saya sudah berusaha Mbak Lora untuk mendidik anak saya ini. Cuman memang kalau bebel, bebel aja ya. Bebel, bebel aja ya. Gimana Bas? Kalau kamu elaborasi aja Bas? Untung ada pepatah surga di telapak kaki ibu ya bukan Bapak ya. Jadi aku orang-orang bercanda. Jeng gimana kalau? Bercarung. Sayang sekali Lebas sama Romo ya. Gimana? Apakah anda membangkang? Ya kita tonton aja lah ya. Untuk mengetahui apa inside-inside joke ini. Benar. Sekarang saya masih kayak, apa ya manusia gitu. Bisa gak sih aku masuk aja ke geng kalian? You're in. You're already in. Oh thank you. Oke Mbak Dian terakhir deh. Kira-kira kenapa sih mau menerima jadi pemain di serial Gadis Kretek ini? Kenapa ya? Tapi buat aku kesempatan seperti ini merupakan kesempatan-kesempatan yang gak bisa kita lewat. Ini adalah kali pertama Netflix bikin serial di Indonesia dan berbasis lumayan periodik gitu loh. Dan ini mengangkat industri Kretek, industri yang salah satu industri yang juga memberikan bentuk kepada perekonomian negara ini. Dan banyak elemen sejarah ternyata. Karena ternyata pas kita pelajarin, wow ternyata udah di jaman Belanda ya bahkan dari sebelumnya. Terus aku jadi melihat komitmennya juga eh sih dunia perfilman kita ini dalam membawa nama Indonesia juga ketengah penonton dunia. Gak cuma buat Indonesia sih. Karena lewat platform Netflix ini kan kita jadi punya kesempatan untuk membuka tontonan itu gak cuma buat konsumsi orang Indonesia aja gitu loh. Buat itu kesempatan langka dan aku bangga banget bisa menjadi bagian dari sini. Kita semua juga senang banget. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Setuju. Seri-serial Gadis Kretek yang akan bisa kalian tonton di Netflix. Tanggal 2 November 2023. Hanya di Netflix. Hanya di Netflix. Hanya di Netflix. Hanya di Netflix to do. Untuk mengetahui apa aja inside kita. Tonton. Iya. Sebuah pesan yang penting itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.